Intro Halo Sobat Fitness, balik lagi di channel Coach Eri Apa kabar kalian semua? Aku harap selalu dalam keadaan sehat dan juga bugar tentunya Di video ini aku membuat video tentang seperti eksperimen ya Untuk mengetahui apakah bisa menurunkan masa lemak dalam waktu yang singkat mungkin kurang dari 1 jam Jadi ini indikatornya kita akan nanti menggunakan timbangan Kita cek body fatnya, awalnya berapa dan nanti setelah ulangraga jadi berapa Dan kebetulan ini adalah pagi hari aku masih belum serapan atau berut kosong Yang mana banyak penelitian mengatakan kalau kita olahraga perut kosong Itu bisa tubuh kita menggunakan energi dari lemak Jadi lemak yang digunakan sebagai energi, jadi lemak itu dibakar Apakah itu benar? Nanti kita cari tahu dan ikuti video ini sampai selesai Biar kalian nanti tahu penjelasan tentang itu Tapi kalau kalian tidak mau mengikutinya, mau langsung tahu Bagaimana penjelasan tentang fat loss ini Kalian bisa skip dan langsung lihat penjelasanku nanti di akhir video Oke, langsung aja kita mulai Kita cek berat badanku di pagi hari Kondisi belum serapan Jadi ini adalah timbangannya Yang bisa cek berat badan, body fat dan komposisi tubuh lainnya Jadi kita mulai ya Ini nanti aku akan naik dan hapenya tidak aku pegang ya Jadi berat badannya murni tanpa megang handphone Oke, jadi ini berat badannya 71,1 kg Dan ini body fatnya 12,6% Oke, langsung aja nanti kita mulai Berapa hasilnya setelah olahraga Satu jam ataupun kurang Oke guys, jadi olahraga yang akan aku lakukan adalah Jogging di komplek rumah Mungkin satu atau dua keliling lah gitu Nanti kira-kira waktunya Di atas setengah jam atau mungkin kurang dari satu jam Oke, langsung aja kita mulai jogging ini Bye Oke guys, baru aja selesai jogging Jadi jogging hari ini Dapat dua keliling komplek rumah Waktunya 50 menit Kita bisa lihat hampir 7 kg Jadi kita akan langsung cek body fatnya Setelah jogging pagi ini Nanti kita bandingkan sama tadi sebelum kita jogging Oke, langsung aja Check it out Nah, ini setelah jogging pagi Berat badannya 70,2% Dan sekarang body fatnya 11,6% Kalian bisa lihat tadi sebelumnya Berapa berat badannya ini Dan body fatnya jadi segini Nah, jadi setelah kita bandingkan Berat badan dan body fat Before jogging dan after jogging Kalian bisa lihat perbedaannya Padahal hanya waktunya kurang dari satu jam Berat badannya turun cukup banyak Dan body fatnya juga lumayan nih Sekitar 1% turun body fat Nah, tapi sekarang yang akan aku sampaikan disini Ini adalah Itu adalah angka Angka dari timbangan Yang mana kita tahu Itu estimasi Ataupun angka itu kan kumpulan dari Berat badannya itu kan kumpulan dari adanya Berat masa otot Kepadatan tulang Ada berat air juga Jadi setelah jogging Ini kan ringan nih, mereka ringan banyak Ini aku juga belum minum air putih Jadi berat badannya turun itu Bukan murni adalah berat lemak Itu ada juga yang namanya water loss Karena tubuh kita mengeluarkan cairan Seperti itu Nah, jadi memang pada saat jogging itu Pagi hari perut kosong Kita memang masuk di yang namanya zona Path burn Ataupun state-nya untuk bakar lemak Tapi pada akhirnya Yang paling menentukan itu adalah Total kalori harian yang kita asuk Dalam sehari Harus defisif At least 300-500 kalori per hari Dan itu dilakukan selama seminggu Terus menerus seperti itu Untuk path loss Jadi ini bisa dikatakan Sementara, tidak permanen Jadi yang paling menentukan adalah Pengaturan pola makan kita Yang sehat Yang kalori yang kita butuhkan itu Misalnya maintenance-nya 2000 Kita cut jadi mungkin 1800-1500 Itu yang membuat Permanen path loss Kalau kita melakukannya konsisten Nah, jadi Poinnya disini Adalah itu Jangan terlalu Memprioritaskan Ataupun Mengandalkan Angka ditimbangan Angka ditimbangan itu Ya seperti yang disebutkan Di awal tadi Itu adalah Kumpulan dari Adanya bodi Berat lemak Berat masa otot Berat air juga Jadi itu Kumulatif Kalau terjadi penurunan berat badan Itu tidak 100% adalah Fat loss Ataupun Turun kadar lemaknya Ya jadi Patokannya kita bisa Lakukan Untuk tahu Bodi fat kita turun Atau enggak Itu dari mungkin Pengukuran dengan meteran Kita ukur Lingkar lengannya Lingkar pahaknya Lingkar perutnya Seperti itu Dilakukan secara Terstruktur Ataupun misalnya Kita setiap Mungkin dua minggu Sekali kita cek Lihat terbandingannya Selama kita lakukan Olahraga dan Pola makan Yang benar Pasti ada hasil Jadi Poin yang penting lagi Disini adalah Untuk fat loss itu Kita butuh Proses waktu Enggak dilakukan Dengan instan Jadi Nikmati prosesnya Selalu lakukan Dengan cara yang benar Dan yang paling penting Sabar Menikmati proses Dan konsisten Oke Jadi itulah Poin inti yang ingin Saya sampaikan Di video kali ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian ada Pertanyaan Boleh tulis di kolom komentar Dan jika video ini Bermanfaat Boleh share ke teman-teman Kalian lainnya Yang mungkin Ingin fat loss Oke Sampai ketemu lagi Di video yang lainnya Salam sehat Dan bugar Bye